Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallimu ala muhammadin wa ala alihi wa asuhadihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammadin Baik, para teman-teman sekalian Kali ini saya akan membahas Tentang qalqalah Atau pantulan Atau huruf yang Huruf yang Memantul ketika dia Berbaris sukun Atau ketika dia Wakof Atau sengaja diberhentikan Sengaja diwakofkan Dia akan memantul Huruf qalqalah sendiri ada Lima Ba, jim, dal, to, ko Ya Itu Biasanya kalau teman-teman Yang belajar tajwid dari kecil Untuk mudah menghafal huruf Huruf qalqalah ini Tinggal dibaca Ba, judi, to, ko Saya membagi Memang harus ada tiga pantulan Memang harus ada tiga pantulan Walaupun secara masyurnya Biasanya dibagi cuma tiga Dibagi cuma dua Sugro dan kubro Tapi secara prakteknya Itu ternyata tiga Kita buktikan disini Dan ini sangat mudah Dan ini sangat mudah ya Sangat mudah Tidak sulit sama sekali Tanda-tandanya Kolkalah sugro Itu Huruf qalqalahnya Ada di tekah kalimat Ya Di tengah-tengah kalimat Dia harus wasol Tidak boleh berhenti Ya Tidak boleh Berhenti Tidak boleh wakof Harus wasol Harus nyambung bacaannya Atau di tengah-tengah kalimat Seperti ini Maka ini Kolkalah Sugro Cara membacanya Pantulan yang kecil Atau pantulan yang ringan Kita contohkan sini ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Fijidihah Habelum Mim Masade Tidak sini Habelun Habelum Habe Habe Ya Tidak boleh membacanya Habe Loon Nah Itu dah Wusto Kalau Habe Loon Atau Habe Loon Itu dah kubro Tapi ini harus Seperti Air mengalir saja Bacaannya Habe Loon Habe Loon Ya Inilah yang namanya Kolkalah Sugro Atau pantulan kecil Fijidihah Fijidihah Habe Habe Loon Mim Masade Ya Paham ya Nanti kita praktekkan di surat lain Yang kedua Pantulan Atau kolkalah Wusto Pantulan sedang Ya Ciri-cirinya Yaitu Huruf kolkalahnya Ada di akhir Kalimat Atau akhir kata Ya Seperti ini Seperti ini Dan tidak ada Tashdidnya Ya Tidak ada Tashdidnya Atau sengaja Kita wakufkan Nah Maka dia jadi Kolkalah Wusto Atau kolkalah sedang Pantulan sedang Kita baca Ma Erna Anhu Maluhu Wama Kasab 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 Hable Kasab Berbeda kan pantulannya Ini ringan Pantulannya kecil Ini Sedang Pantulannya Kita ulangi Ma Erna Anhu Maluhu Wama Kasab Yang ketiga Kolkalah Kubro Ya Pantulan besar Ya Pantulan paling berat Disini Tab Bet Yada Abila Hab Maaf Tab Bet Yada Abila Hab Wata B Terasa bedanya kan Ini Kolkalah Kubro Kita ulangi Tab Bet Yada Yada Abila Hab Wata B Nah Jadi ciri-ciri kolkalah Kubro ini Huruf kolkalah Yang kita wakofkan Dan ada Tasjidnya Itu ciri-ciri kolkalah Kubro Bener kan Yang saya katakan Bahwasannya Praktek dalam Kolkalah Kolkalah Itu ada Tiga Ada Sugro Ada Wusto Ada Kubro Ya Baik Coba Akan Kita Terapkan Di Surat Al-Quran Di surat Al-Ikhlas Ya Ini Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Ini kolkalah apa namanya Kolkalah Wusto Ya Huruf kolkalah Yang Yang Dalam keadaan Waqof Di akhir kata Dalam keadaan Waqof Atau berhenti Dan tidak ada Tasjidnya Makanya Kolkalah Wusto Pantulan Sedang Allah Usamad Lam Yalidah Walam Yulad Nah Lihat sini Ini ada Kolkalah lagi Huruf kolkalah Kolkalah Sugro Ada di tengah Kalimat Ya Lam Lam Yalidah Walam Yulad Beda ya Lam Yalidah Lam Yalidah Sangat Ringan Sekali Pantulannya Sangat Kecil Lam Yalidah Walam Yulad Beda kan Pantulannya Kita coba Partakin Di surat Al-Falaqo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ula'udhu bi-rabbil falak karena tidak ada tajdibnya min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqu idha waqab wa min syarrih wa min syarri naffafati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasad kita perhatikan di surat al-asr wal-asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu assalihaati watawasau bilhaqqa kalau-kalau apa sengaja saya wakufkan disini jadi kalau-kalau kubro pantulan besar bilhaqqa ya karena ada tajdibnya watawasau bi sabr kita coba lagi di surat al-quraish li ilafi khusr ilafihim rihla tashshita'i wa s-s-s-s-s-sif falya'budu rabbahadhal bayit alladzi ato'amahum min ju'u' liat sini ato ato ya karena dia kalau-kalau suhro jadi pantulannya sangat kecil ato ya bukan ato kalau ato itu udah pantulan sedang alladzi Kita coba di surat Al-Fil Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fiil Alam yaj'al kaidahum fi tazlil Lihat sini Alam yaj'al 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 Bukan yaj'al Kalau yaj'al itu dah Dia bantulan wusto nantinya Jadi sedang Dia harus ringan Karena hurufnya di tengah-tengah Di tengah-tengah kalimat Alam yaj'al kaidahum fi tazlil Saya bahas sedikit sini Keluar dari apa Ini huruf do Ini bukan huruf kol-kolah Huruf kol-kolah cuma lima Ba jim dal to ko Jadi ini fi tazlil Tidak boleh dipantulkan Tidak boleh dipantulkan Tapi ada sebagainya memantulkan Wallah alam entah dari mana materinya Tapi yang jelas ini tidak boleh dipantulkan Kita selesaikan وأرسل عليهم طيرا أبابيل Tarmihim bihijara timmin sijil Faja'alahum ka'asfim ma'kul Begitu teman-teman ya Nah begitulah Cara prakteknya Tentang kol-kolah Mudah-mudahan dia fahami Dan mudah-mudahan bermanfaat Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh